Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan masalah riset operasi riset operasi ini ada beberapa definisi atau pengerjaan yang berkaitan dengan masalahnya riset operasi dan definisi yang mungkin lebih mudah untuk dipahami adalah ini riset operasi adalah riset dan penerapan metode ini melalui satu tim secara terpadu untuk memecahkan permasa yang timbul dalam kegiatan operasi suatu sistem organisasi agar dipoleh pemecahan yang optimal. Jadi yang lain disitu adalah menerapkan metode ini dalam satu tim untuk memecahkan persoalan yang itu dalam kegiatan operasi banyak kegiatan operasi itu bisa operasi militer operasi apa di rumah tangga itu gimana dia membeli sesuatu dengan dengan membeli kebutuhan bulanannya dengan optimal itu ya bagaimana dan dimana dan seterusnya ini suatu organisasi ini banyak bisa rumah tangga bisa masjid bisa bisa perusahaan, bisa industri, bisa sekolah dan seterusnya agar dipoleh pemecahan yang optimal nah ini poinnya adalah menggunakan metode riset dengan metode ilmiah dalam satu tim untuk memecahkan persoalan yang timbul dari kegiatan operasi dari suatu organisasi agar dipoleh pemecahan yang optimal ini juga penting adalah yang saya memberi merah metode ini ya, kegiatan operasi organisasi optimal ini ya ini poin-poin utamanya untuk memudah pemahaman itu kita lihat beberapa ilustrasi nanti ya yang pertama adalah kita lihat sejarahnya sejarah dari riset operasi itu dimulai dari Perang Dunia Kedua pada Perang Dunia Kedua itu ada dua pihak yang berperang perang pasti ada satu pihak dan pihak yang lain yang pertama adalah pihak sekutu yaitu Inggris dan Amerika ini utamanya ini, dua ini di sekutu itu dan musuhnya siapa? ada yang masih ingat? ya musuhnya adalah ya musuhnya adalah Jepang dan Jerman ini ya ini Perang Dunia Kedua nanti ada pengoboman nantinya di Yusica dan Nagasaki oke jadi di Perang Dunia Kedua apa sih masalah yang timbul? masalahnya adalah ini di pihak sekutu dan sekutunya Inggris dan Amerika ini ya itu adalah sumber daya terbatas kemudian dengan sumber daya itu diharapkan bisa melakukan operasi militer yang efektif sepertinya terbatas bisa saja di peralatannya bisa saja di supportnya gitu ya kemudian kalau dia mengirim tentara atau pasukan kemudian bagaimana mereka bisa tercukupi dalam arti makannya atau mungkin kebutuhan alat kemudian berkaitan dengan alat perangnya itu ya ini banyak hal ya makannya harapkan operasi militer itu efektif gitu ya solusinya solusi mereka adalah mereka mengumpulkan ahli sains disitu ada banyak bidangnya ada matematika ada fisiologi ada juga orang fisika dan seluruh ini banyak ya ada alat perang yang dikumpulkan disana ada beberapa bidang kemudian mereka itu diminta bagaimana bisa menang perang intinya seperti itu ahli-ahli itu itu bergabung untuk membuat dengan menggunakan metode ini ya dan membuat strategi dan taktik ini ya alat perang ini ya bagaimana biar mereka nanti menang dalam perang dunia kedua jadi mereka dengan metode ini akan tanam te membuatnya strategi dan taktik dalam peperangan sehingga mereka akan dapat menang ini adalah ahli-ahli sains berada disitu dikumpulkan nah ternyata memang menang kan jadi di perang dunia kedua itu sekutu ya sekumenang menang dalam ini adalah ya mungkin karena pihak Jepang pihak Jerman sudah kalah dengan perang itu dalam perang itu ya Jepang itu dikalahkan dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima sehingga kaisarnya bertukuk lu terhadap sekutu karena melihat akibat dari pengumpulan itu dengan begitu mereka sekutu merasa bahwa para ahli sains ini berhasil dan tugasnya untuk memenangkan perang kemudian saat itu berkembang juga industri di industri disana lagi pesatnya di Amerika dan Inggris itu lagi pesat pesatnya ini ya ketika industri itu berkembangkan pesat maka persoalannya akan banyak muncul disana yaitu berkaitan dengan kerumitan dan spesifikasi organisasinya semakin besar semakin rumit dan semakin spesifik maksudnya spesifik bisa gini ada bagian pemasaran ada bagian produksi itu ya bagian pemasaran itu berharap bahwa dia dapat memasarkan sebanyak-banyaknya ada bagian industri bagian produksi dia bisa buat sebanyak-banyaknya juga tapi ada bagian lain logistik dia juga berharap bisa memenuhi semua kebutuhan tetapi kan tidak semudah itu ada keterbatasan dari sumber daya bisa saja di sisi modalnya bisa saja di sisi bahannya bisa saja di sisi orangnya jadi ada banyak hal sehingga masing-masing punya apa ya punya fokus tersendiri ini menjadi persoalan di dalam industri itu ya kalau produknya bisa banyak dijual sementara pemasaran tidak bisa memasarkan dengan cepat akan menumpuk sehingga akan muncul kerugian dan begitu maka diatur ini kerumitan dan spesifikasi di organisasi itu diatur dengan mereka mengerahkan para ahli para ahli ini yang tadi berhasil di dalam perang dunia kedua itu mereka mencoba menerapkan pola itu metode imeh itu ke dalam industri ini yang lagi banyak muncul korumitan dan spesifikasi ini ternyata mereka berhasil perhasilan di perang bisa di dalam industri juga ingat bahwa alisen ini tidak hanya orang matematik tidak tidak hanya orang fisika tidak bisa juga orang psikologi orang fisiologi dan seterusnya ini banyak karena perang itu komplek dan juga organisasi ini nah aristoprasi akhirnya dengan dua peristiwa itu yaitu perang dan perkembangan itu yang besar itu dia muncul sebagai suatu apa ya bidang garapan yaitu aristoprasi juga dengan manajemen sain ini sama aristoprasi dan manajemen sain itu sama kalau di inggris mungkin operation research kalau di amerika mungkin manajemen sain ini sama persis sama ilustrasi yang lain kita lihat ilustrasi yang lain dimasalah elevator jadi misalnya saja ini ilustrasinya adalah bangunan perkantoran yang besar itu ternyata penghuninya itu mereka berkeluh kesah ada keluhan dari penghuninya karena itu manajemen kantor mereka karena ada keluhan mereka mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu dicoba yang pulangnya adalah elevator itu lambat mereka merasa itu aduh nunggu elevator itu lama mau naik lama mau turun lama ini keluhan dari penghuninya di perkantoran itu solusi itu dilakukan dengan solusi menggunakan alisis teori jalur antrian bagaimana antrian agar bisa lebih cepat dan seterusnya jadi setelah teoritis mereka menggunakan antrian itu untuk menyelesaikan persoalan elevator ini yang terasa lambat oleh penghuninya ternyata masih tidak memuaskan itu masih ada keluhan dari penghuni jadi tidak menyelesaikan masalah atau belum menyelesaikan masalah nanti dengan metode antrian ini belum menyelesaikan masalah kemudian sistem dideliti lagi apa sih sebenarnya waktu tungunya ternyata setelah dilihat waktu tunggu itu sangat singkat ternyata enggak ya katalah berapa menit atau berapa detik lah itu enggak 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 jadi waktu sebenarnya sangat singkat tetapi ternyata masih ada keluhan nah ini menurut enggak kantor management kantor itu mencoba lagi untuk menyelesaikannya nah ini di sisi yang lain secara teoritis dengan antrian itu tidak memuaskan maka dicoba dengan cara yang lain secara psikologis karena sebenarnya tidak tidak lama sebenarnya menunggu singkat tapi kok belum terselesaikan masalahnya yang merasa lambat itu setelah psikologis ketika orang menunggu itu dia merasa bahwa sangat lama walaupun sebenarnya singkat waktu yang dibutuhkan untuk menunggu sebenarnya singkat tapi mereka merasa sangat lama kenapa dia menunggu jemuhnya dengan kondisi itu maka psikologis mereka diberi semacam kesibukan nah ini adalah bosan itu yang membuat mereka jadi merasa kelamaan itu ya namun mereka diberi kesibukan itu diberi solusi dengan memasang sebah sermen panjang di tempat masuk elevator jadi ketika masuk di elevator itu mereka ada term panjang sehingga ketika ada term mereka kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka ya logikanya sih mereka pasti melihat diri sendiri dulu kan apa mungkin ada yang kurang pada dirinya apa yang kurang mungkin sepatunya mungkin juga sisirannya atau mungkin juga bajunya kemudian padahal itu juga dia bisa melihat di dekat-dekatnya itu apa dekat saya itu orangnya menakutkan atau bagaimana atau orangnya menarik ini membuat jadi mereka jadi tersibukkan kebosanan kekeluan tadi itu ternyata bisa hilang dengan memiliki solusi yang secara psikologis mereka menjadi sibuk sehingga kebosannya menjadi hilang nah ini hilang dan mereka menunggu dengan kondisi sangat asik mungkin santai karena dia bisa lihat sendiri bisa lihat orang lain ini adalah salah satu ilustrasi dari resinovasi kalau dia tidak memakai ilmu dia pakai metode ini dia belum memuaskan makanya kenapa ada team nanti dia dari psikologis kebesaranan dengan membuat mereka sibuk dengan diri sendiri atau sibuk mereka melihat orang lain ini adalah solusi secara psikologis ini ilustrasi yang pertama ini oke nah itu ya memenis asik membandingi diri dan orang lain ilustrasi selanjutnya yaitu ini misalnya profesor dari Yogyakarta akan menuju ke Japura dalam rangka memberi konsultasi selama lima minggu kalau dulu itu ada dosen terpang jadi dari Yogyakarta ke Japura kemudian Japura ke Jogja lagi gitu ya ini yang dulu kalau ini misalkan aja ya kondisi yang lain lagi profesor itu ke Japura pada hari Senin dari Jogja ke Jogja hari Senin kemudian dia akan kembali pada hari Kamis eh Kamis hari Rabu di minggu yang sama jadi Senang ke sana Rabunya kembali ke Jogja berikutnya lagi Senang ke sana Rabu ke Jogja selama lima minggu oke nah ini tiket PP hari Senin dan Rabu di minggu yang sama itu 20% lebih mahal dari tiket yang melewati akhir pekan maksudnya Senin Rabu di pekan yang sama ini ya makanya itu lebih mahal daripada kalau Senin dan tiketnya itu melebih hari Ahad melewati hari Ahad minggu pertama dan minggu kedua itu kan sudah melewati hari Ahad itu dia lebih mahal dari itu harga tiket satu arah itu 75% dari harga tiket PP biasa ini tanpa potongan harga yaitu 900 dolar ini maksudnya gini jadi kalau PP biasa itu maksudnya adalah hari Senin dan Rabu di minggu yang sama itu sebenarnya ini tiket PP Senin dan Rabu di minggu yang sama itu 900 dolar kalau cuma satu arah berarti 75% dari 900 dolar kalau hari Senin dan Rabu itu di minggu yang berbeda atau melewati hari minggu berarti dia lebih murah 20% itu jadi berhatikan kalimatnya dia tiket PP di minggu yang sama 20% lebih mahal nah padahal tiket PP Senin dan Rabu di minggu saya itu kan yang 900 dolar itu sehingga kalau melihat akhir pekan berarti dia lebih murah 20% itu maksudnya perhatikan kalimatnya itu ya nah sekarang persoalan adalah bagaimana membeli tiket yang optimal tiket itu bisa dibeli itu bisa untuk saya beli sekarang itu untuk setengah tahun lagi bisa 2 bulan lagi bisa setahun lagi bisa logikanya bisa karena saya pernah beli tiket itu ketika saya dulu di Malaysia ketika saya beli tiket itu dari Malaysia ke Indonesia saya masih punya tiket yang lain pulang balik saya pernah setahun sebelumnya saya pernah beli pas bisa jadi bisa pulang jadi kalau nggak bisa ya angkos tapi kan kita pilih lama ketika harganya murah sehingga kita pilih lama jadi kalau gagal ya nggak ada masalah ini seperti ini juga pola pembelian tiketnya jadi 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 misalnya seperti ini saya punya tiket 5 tiket PP AB CD dan E misalkan saja maka bisa saja saya berangkat dengan tiket pertama saya pulang dengan tiket kelima boleh tiket pertama ada PP yang baliknya bisa saja bukan itu jadi baliknya bisa saja pakai yang lain nanti yang ini tadi yang tiket yang kesatu lagi untuk pulangnya itu bisa digunakan untuk tiket yang lainnya jadi bisa seperti itu tidak harus tiket PP itu kita balik pakai tiket itu kita balik pakai tiket itu lagi tidak harus ini adalah ini seperti itu pembelian tiket di dalam penyelesaian masalah ini oke oke lah ini ini salah satu solusinya itu adalah ya sederhana yang sebenarnya adalah kita beli tiket bolak-balik dalam minggu yang sama itu yang gampang logikanya gampang ya beli tiket pulang pergi Jogja-Jagura kembali ke Jogja untuk 5 minggu harganya pasti 900 dolar kalikan 5 yaitu 4.500 dolar oke terus ini cara pembelian yang kedua beli tiket Jogja-Jagura itu menggunakan beli tiket satu satu arah saja oke kemudian tiket berikutnya itu beli tiket Jogja mulai dari Jogja ke Jogja berarti kan Rebo Senin ya berarti kan melewati hari ahad kan maka tiketnya lebih murah 20% lagi dan yang terakhir nanti juga dia beli tiket lagi dari Jabura ke Jogja jadi gitu ya yang tiketnya Jogja-Jagura minggu pertama terus minggu yang terakhir Jabura-Jogja tiket satu jalan satu jalan dan yang ini beli ini dia tiket PP nya adalah Jabura-Jogja-Jagura selama 4 minggu akan melewati hari hari libur kan hari ahad itu sehingga biaya nya adalah ini 0,75 kalikan 900 dolar itu yang pertama beli minggu yang pertama terus 4 kali 0,8 artinya 80 lebih murah 20% yaitu 80% dari 900 dolar dan baliknya adalah minggu kelima dia belinya ada 0,75 0,75 kalikan 90 dolar sehingga biaya nya adalah 4.230 dolar lebih murah karena ada tiket bolak-baik yang melewati hari ahad yang ketiga bagaimana berikutnya yang paling gama adalah jawaban yang kedua jawaban yang kedua itu kan dia beli ke Jabura kan sekali sekali saja dari minggu lima dia sekali juga dari Jabura ke Jogja akhirnya saya nikam gabung itu Jabura Jogja Jabura minggu pertama baliknya adalah minggu kelima Jabura Jogja oke sehingga dia juga melewati minggu bukan hanya seminggu sekian minggu kan ya oke itu adalah jawaban yang ketiga bisa seperti itu jadi minggu ke pertama dan kedua itu jadikan satu pipi yangnya kayak yang tadi pipi Jabura Jogja bisa seperti itu sehingga kita punya lima tiket PP yang dapat lebih murah 20% sehingga biayanya adalah 5 kali 80% dari 900 dolar sehingga biayanya adalah 3.600 dolar apakah ada yang lebih murah nah kalau dia dari sini informasi di persoalan kan cuma 75% dan 80% kan biayanya 75% untuk sekali jalan 80% untuk bolak balik karena kita sudah menggunakan 80% untuk 5 tiket berarti itu yang paling murah ya mungkin pertanyaan bisa berbeda apakah harus seperti ini biar dapat yang murah tidak solusinya ini banyak solusi tetapi hasilnya nanti sama yang terkecil adalah 3.600 dolar itu yang terkecil tapi kombinasinya bisa banyak jadi tidak tunggal seperti yang solusi yang ketiga ini enggak enggak tidak tunggal enggak jadi ada banyak solusi yang mungkin untuk membeli tiket dengan biaya yang dikeluarkan adalah 3.600 dolar oke ini sederhana tapi juga lumayan juga kan sebenarnya karena kalau gak biasa ya pasti paling gampang ya pertama kan dekat bolak-balik itu saja ya oke kita ilustrasi untuk berkaitan dengan pembelian tiket ini juga risiko operasinya manajemen dengan manajemen sain mengolah agar optimal ini berkaitan dengan perjalanan oke sehingga risiko operasinya itu disebut itu merupakan ilmu kenapa ilmu karena dia menyediakan teknik-teknik matematik dan algoritma di risiko operasinya dia disebut ilmu karena dia menyediakan teknik-teknik secara matematik dan juga algoritma seninya nah ini seninya disini keberhasilan dari risiko operasinya itu sangat bergantung dengan kreativitas dan kemampuan analisator jadi yang tadi diberikan tiket itu ternyata setelah kan sederhana dan juga ketika ketemu dengan masalah elevator juga sederhana tapi setelah solusinya terlihat tapi sebelumnya kan gak semudah itu makanya ini dibutuhkan kreativitas dan kemampuan analisator menganalisa dari persoalan itu jadi persoalan yang mau diselesaikan itu dia menganalisa apa sih sebenarnya persoalannya seperti itu nah jadi risiko operasinya itu dia akan mengumpulkan data untuk mengembangkan model ini kan persoalan kan kadang dia ada modelnya kalau ini matematik ya di model matematik bisa juga ke model yang lain kayak tadi Adrian bisa ke antrian kalau yang ternyata solusinya secara psikologis itu berbeda lagi yang model psikologis ini yang tadi yang tiket kan matematiknya jadi model matematik sebenarnya mengoptimalkan tadi jadi dia mengumumkan data untuk mengembangkan model kemudian setelah modelnya diperoleh maka kita akan melakukan validitas aksahnya model ini jadi penentan validitas dari modelnya kemudian penerapan dari pemencan yang diperoleh dan penerapan dari pemencan yang diperoleh jadi sudah ada modelnya sudah dianggap memuat kita kita terapkan kita terapkan kan ada metode teknik-teknik kita modelnya seperti itu kita punya teknik dan metode kita punya solusinya kita terapkan kepada data yang ada di sana bagaimana nanti hasilnya sesuai ya sudah sesuai kalau belum ya nanti modelnya mungkin di di pendahui lagi karena mungkin masih belum sesuai dengan real yang ada di sana nanti penerapan dari pemencan yang diperoleh itu bergantung terhadap kemampuan kelompok listopas juga terkait apa ya ini menetapkan jalur komunikasi yang baik nah dapat solusi masih belum selesai masih ini kemampuan untuk menetapkan jalur komunikasi yang baik dengan siapa dengan sumber informasi dan para individu yang ini bertanggap atas implementasinya jadi model itu masih berhasil belajar dari model ada solusi dan dia bisa pakai paket program aplikasinya sehingga orang lain bisa memakai dengan mudah dan dia menyiapkan apa ya kayak perdoman pemakaiannya sehingga jadi user friendly yang mudah untuk digunakan nah ini kan perlu bagaimana dia dengan sumber informasi itu dan individu yang bertanggap atas implementasi dia harus bisa membuat jalur komunikasi yang baik gitu ya nanti akan tidak sedang menyelesaikan dan juga membuat orang yang bertugas untuk atau bertanggap untuk implementasi atas persoalan tadi yang sudah terpisahkan itu dimana akan memiliki pada ya kemudian akan muncul lagi persoalan yang dengan mungkin dengan data yang berbeda atau sesuatu yang berubah di sana oke ini ya jadi misalnya yang di terakam ini berkaitan dengan model sistem dunia nyata kemudian dan nanti mungkin susah membuat modelnya maka di asumsi asumsi dari sistem dunia nyata itu kita mungkin perlu asumsi agar agar lebih mudah nanti kita buat modelnya gitu ya kan jadi kita asumsikan nanti kita kemudian jadi harap yang itu memenuhi kondisi yang diasumsikan atau kalau bisa juga memenuhi kondisi realnya dan memang agak susah kalau tanpa asumsi memang bisa saja susah seperti antrian kita asumsikan dia punya distribusi eksponensial itu lebih mudah ini tahap studi riset operasi ini untuk mempermudah ini kita kembali ke program minier pola-polanya maksud saya yang pertama adalah mendefinisikan masalah apa sih masalahnya itu ya dalam ini adalah tujuannya apa sih tujuannya apa sih mengoptimalkan apa atau meminimalkan apa itu ya sehingga dengan punya itu kita nanti bisa tahu komponen yang mempengaruhinya itu apa saja jadi definisi berarti tujannya apa harus ada keputusannya ini varbel keputusannya atau apa yang menentukan Z itu varbel apa yang berpengaruhi terhadap Z itu sebenarnya oke kemudian batasan batasan-batasannya dan kendalanya dalam ini kendalanya apa saja sih dari tujuannya apa yang menentukan apa batasannya apa biasanya memang ada batasan sehingga kita bisa menentukan optimal karena kondisi terbatas tadi sebenarnya kalau tidak terbatas ya mungkin tidak perlu dioptimalkan karena emang semuanya tersedia kemudian setelah kita punya bisa membenarkan perusahaan kita mengembangkan model kita akan membuat model yang paling sesuai itu harapannya model yang paling sesuai kalau ini yang sudah sistem yang sudah diasumsikan kalau belum ya agak usah setelah itu kita lakukan pemencahan modelnya jadi kita selesaikan model itu kita selesaikan bagaimana caranya kita punya teknik tadi teknik optimasi teknik matematika ada algoritma itu adalah pemencahannya kita lakukan dengan model dengan teknik optimasi biasa model itu adalah persoalan itu dibuat model karena model itu dia seperti restorasi operasi tapi model model maka kita punya metodenya oh ini kayak integer programming kita punya metodenya oh ini antrian kita punya metodenya dan seterusnya oke nah kemudian kita pengujian validasi model dengan data yang lama dan dengan data yang lama kita pakai untuk hasilnya itu bagaimana sih model ini dengan data ini hasilnya kayak apa benar gak atau berapa persen kesalahannya kalau besar berarti harus diperbaiki model kalau ternyata oke cocok berarti ini adalah model yang C kalau sudah cocok maka kita punya implementasi hasil akhirnya dengan menggunakan kita buat petunjuk operasional sehingga katalah software tadi atau aplikasi tadi itu bisa dipakai oleh yang seharusnya menggunakan atau menyelesaikan perusahaan itu tapi menjatuhankan sudah ada sudah ada katalah aplikasinya maka ketika ada data baru tinggal dia masukkan nanti dapat solusi seperti itu oke